Proses pemotongan untuk bahan gordenya dan untuk bahan jenisnya ini bahan blackout pemirsa. Nah tadi saya sudah potong sedikit seperti ini. Kita tarik salah satu serat benang. Nah disini nampak pemirsa. Nah ini agar lurus ya. Supaya potongannya lurus kita tarik salah satu benang disini. Nah dia akan timbul kerutan seperti ini. Nah itu yang akan kita potong. Oke. Kita tahan bagian atas dan bawah kita tahan juga menggunakan kaki. Nah kita dorong gunting seperti ini pemirsa. Nah itu suaranya ya seperti itu terpotong. Terbelah seperti ini. Kita tarik lagi benangnya. Nah masih nampak pemirsa ya. Nah ini untuk serat benangnya. Kita potong sesuai serat benang yang kita tarik tadi. Nah perhatikan ini masih belum ada ya. Masih belum ada jalurnya. Nah kita ambil salah satu serat benangnya. Kita keluarin dulu. Nah baru kita tarik. Nah dia akan timbul serat benangnya pemirsa. Nah kita tahan ya bagian bawah. Nah ini serat benangnya ya. Nampak pemirsa ya. Kita dorong atau kita potong menggunakan gunting. Usahakan gunting yang tajam pemirsa untuk memudahkan proses pemotongannya. Nah ini kita tarik lagi ya. Nah ini sudah terbelah pemirsa. Sudah terpisah. Oke nah ini ya. Nampak. Kemudian masih ada pemirsa. Nah kita sudah potong ya beberapa lembar. Sesuai dengan smoke ring. Ini sudah ada tanda lagi. Sama seperti tadi pemirsa. Kita tarik. Salah satu benang sampai dia timbul ya. Serat benangnya. Nah nampak ya. Seperti itu kerutan lurus itu. Nah itu serat benangnya. Nah kita potong. Dorong saja guntingnya. Tarik lagi pemirsa. Kita tarik. Nah disini tahan pemirsa ya. Usahakan dia kencang agar potongannya lurus. Seperti itu. Nah. Nah sini sudah terpotong lagi. Sudah terbelah. Oke kita cari lagi tandanya. Nah disini masih ada pemirsa. Kita tarik lagi. Nah timbul pemirsa ya. Kita tarik. Kita tahan. Kita tarik. Sudah terbelah. Nah ini masih ada satu lagi pemirsa. Yang sudah saya tandai. Nah ini ya. Satu lagi yang sudah saya tandai. Kita potong lagi. Kita tarik. Kita tarik. Tahan di bawah pemirsa ya. Jangan lupa ya. Kita dorong. Dan terbelah. Terpisah pemirsa ya. Terpotong. Ya seperti itu ya pemirsa. Ini untuk proses dalam pembuatan gorden. Nah ini salah satu tahap awal yaitu pemotongan untuk bahan atau kain gordennya pemirsa. Nah seperti itu cara saya melakukan pemotongan untuk pemotongan bahan kain gorden atau bahan gordennya. Oke selanjutnya akan kita ke proses pencahitan. Oke. Untuk video ini itu terlebih dahulu pemirsa ya. Seperti itu untuk video kali ini tentang pemotongan bahan gorden. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Jerry Goden.